Bakal calon Presiden Sandiaga Uno ingin agar mantan Panglima TNI Gatot Normantio bergabung dengan tim pemenangan Prabowo-Sandi. Ini karena kemampuan Gatot di bidang keamanan dan pertahanan dinilai dapat menyuntik kekuatan baru dalam berlaga di Pilpres 2019. Salah satu kemungkinannya tentunya mitra koalisi nanti akan memutuskan, tapi kalau Pak Gatot bergabung merupakan tambahan tentunya daya dan tambahan sumber kekuatan bagi kita untuk melangkah ke depan membangkitkan optimisme kita. Saya menilai beliau sosok yang kuat, sosok yang tegas, sosok yang sangat mengerti bahwa perang asimetris ke depan ini salah satunya adalah perang ekonomi. Rencananya dalam waktu dekat Prabowo-Sandi akan bertemu Gatot Normantio untuk membahas tim pemenangan. Sebelumnya Prabowo-Sandi telah memilih Joko Santoso sebagai ketua tim pemenangan. Syarif Rahma, Arisatia, melaporkan untuk NET.